Nah, Pak, biasanya orang mengatakan, terutama orang tua ini, apa yang diharapkan daripada dual track itu untuk anak-anak, Pak? Kira-kira ini, Pak. Hasilnya nanti kira-kira gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di dalam acara podcast. Tepatnya adalah Smart Podcast Sharing Inspiration and Sharing Information. Apa hebat, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya, Kepala SMA Negeri 2010, Fadri Rizanur. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Fresh, fresh from open. Oh, bukan itu kue. Jadi, ini beliau ini pertama kalinya datang ke sekolah, terutama di Smart Podcast di SMA Negeri 2010. Yuk, kita perkenalkan dulu. Pejabat kita adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Apa kabar Pak Muhammad Kurniawan nih, Pak? Iya. Kayak hari ini bangga sekali. Kabar saya baik, Pak. Baik, baik, Pak. Alhamdulillah, saya diundang di podcast, Smart Podcast, Pak, ya. SMA 2. Sebelum Kutai Gantan Agara. Gimana, Pak, mungkin bisa diperkenalkan, Pak? Mungkin tidak semua tahu bahwa kita punya Kepala Dinas Pendidikan dan yang baru. Masih tidak ganteng, presi, dan smart seperti podcast-nya. Smart Podcast. Silahkan, Pak. Terima kasih, Pak Paddy. Ya, akan rekan semua penyimpan Smart Podcast. Ya, nama saya Muhammad Kurniawan. Sebagaimana sudah dikenalkan oleh Pak Paddy tadi? Ya, saya Alhamdulillah kebetulan baru sekitar, ya, lebih tua 3 bulan. Atau tepatnya 5 Agustus tahun 2022. 2022 ini dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Ya, di pengalaman-pengalaman yang mengaduk berikut akan menjadi, apa, pengalaman saya yang paling menegangkan di sini. Menegangkan? Di Dinas Pendidikan, terlihat menegangkan. Menegangkan. Ya, kita akan, mana, meningkatkan kompetensinya, baik itu dalam hal, meningkat kompetensiswanya untuk tadi, usaha mengembangkan kepanan siswa-siswanya. Luar biasa. Bagaimana rasanya, Pak, setelah beberapa bulan bekerja menjadi orang nomor satu di pendidikan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur, apa rasanya, Pak? Masih enak tidur, atau? Ah, itu ya, betul-betul itu. Pengalaman-pengalaman yang membedakan saya sebelum cobatan siswa-sobatan sebelumnya. Ya, di sini, ya, butuh apa? Butuh, ya, tambahan tambahan ekstratenaga, ya. Makanya saya banyak di vitamin tadi. Mudah-mudahan vitamin itu membantu saya untuk tetap fit. Karena kalau kita lihat tugas-tugasnya, apalagi mendekati tahunan-tahun anggaran, apa, tahunan anggaran 2022 ini, ya, dicurulang keempat di mana, ya, beban-beban tugas itu banyak, baik itu, ya, Pak, BPTK, KPM, maupun di Dinas sendiri. Ya, mudah-mudahan ini dapat kita jalankan. Ya, apalagi dulu kita, Dinas Pendidikan, dengan anggaran yang, ya, lumayan besar, ya, kita perlu ekstra juga untuk mengendalikan itu. Yang penting, ya, pengendalian kita amankan dulu. Terus, Pak. Ya, yang jelas, nanti tetap menjaga kesehatan, Pak, ya. Betul, betul. Karena ini rutinitas, apa, yang luar biasa. Mungkin dalam satu hari, 24 jam, itu mungkin nggak ada cukupan untuk menyelesaikan pekerjaan lagi. Banyak kita mesti bekerja smart, pintar, dan pandai untuk membagi-bagi itu, itu masing-masing bidang. Karena bidang itu yang menjalankan kita membuat kebijakan untuk bisa diimplementasikan di bidang-bidang. Alhamdulillah. Luar biasa ini, makanya dijaga kesehatan, walaupun sedang sibuk. Apalagi Pak Kadis kita ini, Pak Muhammad Kurniawan, luar biasa. Banyak yang harus diselesaikan, tapi tetap menjaga stamina dan kesehatan. Tanya Pak, yang kedua ini kira-kira program umpulan ke depannya, Pak Pak. Bapak punya mungkin ke depannya kita harus bagaimana pendidikan dibawa ke mana. Mungkin ada hal-hal atau treatment-treatment tertentu untuk dinas pendidikan di depan programnya. Ya, sesuai dengan apa, nama kita dinas pendidikan. Yang pentingnya, ya, maksudnya, yang jadi prioritas kita yang awalnya, gimana untuk meningkatkan pendidikan. Nah, itu yang program yang sedang berjalan, yang kita akan sudah kita kembangkan, yaitu dual track. Ya, itu tetap buat strategi peningkatan kapasitas siswa melalui grup unum dual track. Alhamdulillah, ini ya, insya Allah, tanggal 24 Oktober tahun 2022, itu akan kita launching sekolah dual track-nya. Dan untuk launching-nya, Alhamdulillah, ini ya, betulan di tempatnya Pak Padli ini. Di mana itu ya? Jadi, SMA Negeri 2.10. Jadi, daluh. Ya, semang daluh. Jadi, jangan lupa para bapak, ibu, kepala sekolah, dan rekan-rekan semua, di mana pun berada, khususnya di Kalimantan Timur, jangan lupa nanti tanggal 24 Oktober, di hari Senin, tepatnya nanti jam 9, tepatnya di SMA Negeri 2.10, akan ada launching atau persenian program dual track. Jadi, semua, silahkan datang. Mari sama-sama kita dukung program Pak Kadis terutama untuk kemajuan dinas pendidikan dan pendidikan di Kalimantan Timur Unumnya, supaya kita selalu menjadi kantin yang bertolak. Mungkin sedikit, Pak, dual track itu kira-kira apa, Pak? Ya, Pak, penengah podcast, Pak, SMA ini SMA 2. Sebelumnya, kalau kita filosofi dari kolom dual track itu ya, kita ini ada satu inovasi strategis. Strategis lho, dinas pendidikan dan kebudayaan di Kalimantan Timur, di mana kita mengatakan pengayaan dan peningkatan kapasitas siswa. Proses belajar mengajar beriringan dengan peningkatan keteranggulan siswa. Itu bagi siswa SMA, SMK, dan SMB. Tapi ada hal yang pesifik di sini, yaitu kita melihat keraifan lokalnya, di mana keraifan SMA-nya dan potensi sekolahnya. Itu potensi sekolah yang penting dan keraifan lokalnya. Jadi, ada hak terkuncinya pengayaan, peningkatan kapasitas, keunggulan sekolahnya, dan keraifan lokal yang ada di sekitar sekolah. Keunggulan 4 kunci dari keunggulan 2-3 ini, Pak Wadli. Oke, ini luar biasa ini. Sangat bagus sekali. Nah, ini Pak, biasanya orang mengatakan, terutama orang tuanya, apa yang diharapkan daripada dual track itu untuk anak-anak itu? Kira-kira ini, hasilnya nanti kira-kira ini. Nah, di sini kan kalau kita bicara dual track ini, tadi, kunci tadi pengayaan dan peningkatan kapasitas. Ya, kita akan ini yang program pertama kita laksanakan di jangka pendek, ini yang untuk SMA. SMA. Nah, di mana ada pengayaan siswa SMA itu dengan keterampilan. Ya. Sehingga mereka punya nanti, tumbuh jiwa kewirausahaan. Kewirausahaan. Kewirausahaannya, sehingga pada saat dia, misalnya, pada saat dia akan meneruskan kebukuran tinggi atau tidak, nanti dia sudah dibekalkan dengan satu keterampilan untuk bisa mandiri. Itu yang penting. Mandiri. Nah, kedua tadi, mengurangkan. Mengurangkan, mudah-mudahan bahkan jadi wikah swasta atau berkerja, sehingga ya, mengurangi pengangguran. Itu menjadi fokus dari pembentara profesi Kalimantan Timur, visi dan misi Pak Gubernur. Iya, Alhamdulillah. Nah, ini luar biasa sekali sebuah inovasi dari Beliau, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebukuran Provinsi Kalimantan Timur. Ada namanya program 2TREP, yang bagaimana menyiapkan untuk pertama SMA dulu. Jadi, SMK nanti juga ada, SLB juga ada, tapi secara bertahap aja. Jadi, untuk yang pertama, potosnya, jangka pendeknya adalah untuk SMA dulu. Jadi, sehingga nanti anak-anak diharapkan, mereka punya bakat minat juga tersalur, mereka punya kepercayaan diri, karena mereka dipersiapkan dengan keterampilan, keterampilan sehingga mereka bisa mandiri dan bisa berwirausaha. Dan ingat, tidak menyayai SMK apa ya? Tidak, itu pentingnya, tidak meng-SMA-kan SMK. Betul, Pak Sekal. Tidak meng-SMK-kan SMK. Nah, itu intinya, kebalikannya. Ya, intinya ada yang pesifik ya, masing-masing sekolah menengah. Kalau di SMA, kita akan meningkatkan kapasitas life skill-nya. Life skill. Life skill, itu yang penting, Pak. Betul. Kalau SMK, nanti ya, kita tingkatkan dengan soft skill-nya. Kalau data di kita, ya, data yang ada di Dinas Pendidikan yang kita olah, itu ya, kebanyakan juga di SMK menunjukkan perguruan tinggi. Betul, Pak. Supaya mereka bisa bersaing dengan teman-teman yang di SMA-nya memang menunjukkan keperguruan tinggi, maka kita akan, pendepannya, kita tingkatkan soft skill-nya untuk SMK. Kalau untuk SMA, ya memang, kalau tujuan SMA, ya untuk menunjukkan keperguruan tinggi. Tapi tidak apa, ada juga sebagian kecil yang memang tidak akan menunjukkan keperguruan tinggi, maupun yang menunjukkan keperguruan kita, kebekali dengan pengayar-pengayar tadi. Dan sifatnya life skill, yang menunggungkan jiwa kewirausahaan. Kedua, nanti mandiri. Mandiri. Nah, itu yang penting. Selanjutnya, ya, bekal mereka untuk bisa survive. Survive. Iya. Nah, ini jadi sangat luar biasa kali program ini. Ini sesuai dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Pak Isran dan Pak Hadi Mulyadi, yang jelas nanti Kalimantan Timur menjadi Kalimantan Timur yang berdaulat, berani berdaulat, sehingga pendidikan itu akan merata, semua pendidikan itu ada pemerataannya, seluruh Kalimantan Timur bisa maju bersama, hebat semua. Ada hal yang lebih pesifik Pak Hadri, ya, dimana kita gunung dua track ini, kita tempatkan di dera-dera yang tiga ting, terjauh, terlumur dan terkecil, sehingga nanti kita ditumbul apa, kewirausahaan ini dengan anak, dengan potensi masing-masing. Saya punya slogan loh. Wah, apa slogannya nih? Slogan ini nih? Slogan dua track, ya. Slogan dua track itu, yaitu, pemimpin, pemikir, dan prestasi. Nah, itu. Berarti, sekali lagi, ini, saya ada tetap kuat Pak ya? Tetap kuat. Ya, berarti, dua track, dual track, tetap kuat, pemimpin, pemikir, dan prestasi. Nah, itu. Dilihat ya, nanti diikutin, khususnya, yang dual track, ataupun nanti yang secara mandri, ataupun dengan bantuan, nanti kita punya slogannya, kata Pak Kadis. Iya, betul. Ketika Pak Kadis bilang, Pak Kadis bilang, dua track, tetap kuat, pemimpin, pulang mikir, prestasi. Tepuk tangan dulu. Sobat-sobat, sahabat, smart podcast, mandalu smart, rugi kalau nggak datang, pada tanggal 24 Oktober, hari Senin nanti, di SMA Negeri 21. Ayo datang, nanti banyak hiburan, akan banyak juga bazar, kemudian unjuk keterampilan, produk-produk yang ada, dari berbagai sekolah, silahkan kita sharing, sharing inspiration, seperti ini, dan information juga, tentang yang namanya, dual track. Nah, mungkin yang terakhir ini, Pak Kadis, kira-kira pesan, untuk teman-teman semua, sehingga teman-teman, yang di sekolah, guru, kepala sekolah, tenaga pendidik, ataupun tenaga pendidikannya, juga tetap semangat, mungkin kira-kira, pesan-pesan. Iya, yang penting bagi kita semua, ya kita sudah melalui, satu pandemi COVID, di mana kita sudah, lost learning, di mana pembelajaran kita, sudah sedikit menurun, tapi tetap semangat, dengan apa, dengan kondisi sekarang, ya, saya harapkan, baik itu pendidik, tenaga pendidikan, maupun siswa, ya tetap optimis, tetap semangat, untuk meningkatkan pendidikan, di profesi Kalimatan Timur, karena Bapak Ibu, sekarang ujung tombak, untuk menisahkan, potensi-potensi anak, apalagi dengan, implementasi, Kukul Merdeka, di mana kebebasan-kebebasan, untuk meningkat minat bakat, siswa itu, menjadi, menjadi hal yang mutak, jadi Bapak Ibu, yang mendorong minat bakat, siswa di sini, ini satu minat bakat ini, contohnya, smart, podcast, sharing information, sharing information, sharing apa, inspiration, inspirasi, memberikan inspirasi, bagi kita semua, untuk, ya, meningkatkan, apa, yang ada potensi-potensi, siswa yang ada, kedua tadi, memberikan informasi, bukan kuat ya, ya, yang valid, yang, yang, untuk ukur ya, sehingga tidak, tidak menimbulkan hal-hal yang negatif, Alhamdulillah, saya salut dengan beliau ini, baru tiga bulan, di dinas pendidikan, yang basicnya, bukan pendidikan, tapi, Alhamdulillah, sudah banyak menguasai, tentang pendidikan, tepuk tangan dulu guys, luar biasa, mudah-mudahan Pak, tetap selalu sehat, terima kasih Bapak, dan kemudian, jangan lupakan kami Pak, guru dan trak ke pendidikan, siap, mudah-mudahan, dengan Bapak menjadi, orang nomor satu, di pendidikan, pendidikan akan tambah, Amin, bagus kedepannya, tambah maju, sehingga kita bisa bersaing, dengan, provinsi-provinsi, Kalimantan, selain Kalimantan, di Jawa nanti, iya, satu pomasi lagi, kita salah satu, diberi yang sudah, menyentuh siapan, untuk mengucapkan, implementasi, kukulungut DK, dimana kita juga, sudah menyusun, ya tadi, kukulungutan, kemulok, itu, itu, yang saya banggakan sekali, dari teman-teman, yang ada guru-guru, yang ada di, apa, di posisi Kalimantan Timur, Mereka sudah musun, kukulungutan lokal, yang, memakai implementasi, kukulungutan DK, itu, bukan main hebat, mungkin, hanya satu-satunya, yang sudah melakukan ini, hanya di Kalimantan Timur, betul, kukulungutan lokal, ya kan, luar biasa sekali Pak, mudah-mudahan, Bapak tetap sehat, amin, amin, dan tetap semangat, dengan penyerah, karena di Kalimantan Timur ini, luas Pak, betul, setiap daerah, mempunyai, jiri khas, dan karakter, yang masing-masing, dan, akses jalannya, juga berbeda, ya, ya tadi, Pak Fatih, saya disini, ada, melihat, dan atan, sungai, dan melihat, buat di Bahara juga Pak, betul, 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 kayak kita, dengan mas hitam kita, Alhamdulillah, baik Pak, terima kasih banyak Pak, atas waktunya datang ke sini, sama-sama, mudah-mudahan, nanti, ini bukan pertama kali, dan terakhir, siap, mudah-mudahan, tetap ada terus, dan mohon, bidingannya kami, saran-saran dan masukannya, bukan hanya di sekolah kami saja, mungkin sekolah-sekolah lain, khususnya di, Kutai Katonegara, ataupun di daerah-daerah lainnya, dan hubungannya di Kalimantan, sehingga pendidikan ini, memang berdolak untuk semuanya, betul, Kaltim untuk, apa, Kaltim untuk Kaltim, Kaltim untuk Indonesia, Kaltim yang berdolak, sekali lagi guys, tepuk tangan, luar biasa, sebelum kita tutup, ya kita ulang lagi, silakan kita, dua track, tetap kuat, pemimpin, pemikin, prestasi, tepuk tangan, luar biasa, baik Pak, terima kasih banyak, sekali lagi, mudah-mudahan, Bapak tetap semangat, untuk memajukan pendidikan, di Kalimantan Timur, para, sahabat, sohid, friends guys, dimanapun kalian berada, inilah akhir, daripada, dialog kita, pembicaraan kita, sebenarnya, pengen lama-lama, tapi, waktu juga, yang memisahkan kita, mudah-mudahan ini, bukan yang pertama dan terakhir, tapi pertama, untuk selamanya, terima kasih, dari kami, dari Smart Podcast, sharing information, and sharing inspiration, terima kasih banyak, kami hari, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Salam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamualaikum, Assalamualaikum,